Sandri serta para ulama se-Majalengka mendukerasikan dukungannya bakal cowok pres Muhaimin Iskandar. Sementara itu calon presiden Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan sejumlah sopir angkot di terminal Raja Basa Bandar Lampung. Geretangan Muhaimin Iskandar bakal calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP di Ponpes Almizan Jatiwangi Majalengka Jawa Barat Rabu Malam disambut Kiai Maman Imanul Haq selaku pengasuh pesantren beserta puluhan Kiai dan para relawan Amin dengan meriah. Para Kiai se-Majalengka ini pun langsung melaksanakan deklarasi dukungannya untuk menangan Anies dan Caimin dalam kontestasi pemilu 2024 yang akan segera dikelar. Selain itu Caimin juga datang untuk menemui jemaah Zikir Al-Amin. Muhaimin Iskandar mengaku dirinya optimis menang dalam Pilpres 2024 dengan membawa perubahan yang ada yaitu membuka lapangan pekerjaan, menyejahterakan petani, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini kita berkumpul melahirkan Majaliz Zikir Al-Amin sekaligus komitmen bersama untuk memenangkan Amin 2024 ini luar biasa. Semuanya berharap Anies bisa memperbaiki nasib mereka, terutama yang hidup di pertanian, yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang masih dalam taraf kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonominya. Calon Presiden Ganjar Pranowo secara mendadak menjumpai para sopir angkutan kota di Terminal Raja Basa Banjar Lampung pada Rabu. Ganjar mengajak puluhan sopir angkut ini untuk makan bersama di Warung Sundawa yang menyajikan pindang dan sambal seruit khas Lampung. Dalam kesempatan itu para sopir memberikan panggilan khusus kepada Ganjar Pranowo dengan panggilan Kiai yang artinya bagi masyarakat Lampung berarti kakak. Saat makan Ganjar dicurhati para sopir yang mengaku kalah bersaing dengan keberadaan ojek online. Ganjar lalu mengajak para sopir untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan sholat zuhur bersama di masjid yang berada di Komplek Terminal Raja Basa. Tim Liputan CNN Indonesia